Sebelumnya saudara, dua anggota TNI yang bertugas di UNIF 715 Gerontalo dikeroyok oleh sejumlah warga di kota Gerontalo. Insiden pengeroyokan ini terekam kamera pemantau. Dalam video tersebut, anggota TNI diduga dianiaya dengan menggunakan benda tumpul. Dua anggota TNI yang bertugas di UNIF 715 Gerontalo dikeroyok oleh sejumlah warga di kota Gerontalo. Aksi pengeroyokan ini terekam kamera pemantau. Dalam video tersebut, seorang anggota TNI dianiaya oleh sejumlah warga tanpa perlawanan. Bahkan anggota TNI diduga dianiaya dengan menggunakan benda tumpul. Video ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Menanggapi pengeroyokan anggota TNI dan Rem 133 Nani Wartabone Gerontalo dikjen TNI Bagus Antonov Hardito mengatakan, saat ini pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gerontalo kota. Bagus menjelaskan satu dari dua anggota TNI yang dikeroyok mengalami luka di bagian kepala. Diduga akibat benda tumpul dan saat ini mendapat perawatan medis di salah satu rumah sakit di kota Gerontalo. Sementara satu lainnya mengalami luka ringan. Insiden ini terjadi berupa pemukulan terhadap anggota batalion 715 yang menyebabkan salah satunya mengalami cidra. Cidra dan juga dilawat di rumah sakit. Insiden ini terjadi, sementara ini kita sedang mengumpulkan keterangan dari pihak anggota yang terlibat. Sudah kita ambil keterangan, sementara yang kita dapatkan adalah bahwa anggota tersebut dikeroyok oleh sekelompok oknum masyarakat. Bagus menjelaskan, sebelum dilaporkan ke aparat kepolisian, ia mendapat informasi dari anggotanya telah terjadi pengeroyokan anggota TNI di kota Gerontalo pada Senin pagi. Atas insiden ini TNI Polri langsung melakukan pengejaran kepada pelaku pengeroyokan. Terima kasih.